Nah baik, berikut hasil moned terhadap guru-guru yang ada di SMP Muslimin Banyu Resmi. Berikut cuplikannya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mempraktekkan model pembelajaran di karakterisasi? Saya merasa puas. Itu sangat menarik dan kisah sekali. Pembelajaran hari ini karena anak-anak terlihat senang sekali dan belajarnya bisa disesuaikan dengan caranya masing-masing. Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai pendekatan atau pengawasan terpadu berbasis daikai? Ibu yang kita pakai di antaranya. Menurut Ibu seperti apa? Ibu sebagai medianya mempermudah koordinasi dan tidak terlalu banyak membutuhkan wang. Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai pengawasan berbasis daikai? Jadi, Kupas Kuntas, kita juga melakukan dari awal sampai akhir. Pendapat ini seperti apa? Saya sangat antusias yang mengenai ekorrasinya yaitu guru menjelajah model modul yang berisi tentang NPP dan guru belajaran model pembelajaran diferensi yang sudah disesuaikan. Setelah beberapa waktu yang lalu, Ibu pengawas sekolah melaksanakan di Kupas Kuntas, maka pembelajaran berdiferensiasi di kelas pendidaya semakin baik, semakin efisien, semakin elik. Saya akan menerapkan penerapan bagaimana Kupas Kuntas yang telah diberikan oleh Ibu pengawas, Ibu pendidik. Saya lakukan setelah melakukan refleksi tersebut, saya lakukan dengan penuh percaya diri, bisa membuat murid-murid yang senang dan aktif dalam belajar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum Wr Wb